Lalu, moving on ke pendanaan partai. Kita tuh kan mungkin sering iri ya dengan develop democracies gitu kan. Kok bisa fundraisingnya sampai besar-besaran, partainya independen, mereka punya basis support masa yang jelas dan terus mengucurkan uang untuk partainya. Mungkin agak sulit untuk new democracy seperti kita karena voter identification kita rendah. Dan terutama kan kita memiliki political vacuum yang cukup lama di bawah Soeharto. Jadi, preferensi voters pun juga masih kurang terbentuk. Kalau misalnya di develop democracies kan biasanya bisa satu keluarga dari bapak, anak, kakek, apa itu semua milihnya partai yang sama. Ada semacam socialization process bahkan dalam keluarga. Itu kan kita tidak punya karena dia dulu kan cuma ada golkar gitu. Maka dari itu juga sumbangan pribadi rendah dan partai juga empot-empotan kalau misalnya mau mendanai kampanye. Jadi, akhirnya mereka banyak yang berkorupsi dan sebagainya. Atau mereka mepet ke bisnis. Minta sponsor dari bisnis. Ini ada satu paper yang menarik dari Bizen tahun 2004. Ini tidak kuantitatif sama sekali. Papernya sebenarnya kualitatif. Jadi, saya juga rekomen sekali untuk teman-teman perludem untuk baca. Dia itu studi kasusnya negara-negara demokrasi baru di Eropa. Spanyol juga termasuk di situ karena Spanyol itu sebenarnya juga cukup baru sebagai demokrasi. Saya juga tidak tahu. Yang poin yang bisa diambil adalah ada tren seperti ini di negara demokrasi baru. Karena proses demokratisasi baru berjalan dan juga partai itu adalah bagian integral dari proses demokratisasi. Kita sebagai pemilih dan juga government, intinya negara-negara demokrasi berkembang itu merasa kalau partai itu sebenarnya komunitas publik. Yang kita harus jaga, IOMI, dan sebagainya. Maka dari itu banyak negara Eropa Timur yang mendanai partainya melalui APBN. Ini simple saja sih. Czech Republic itu hampir 47 persen keuangan partainya itu dari public subsidies. Jadi dari negara. Hungaria 55,8 persen. Portugal sebenarnya agak menarik, tapi saya juga kurang tahu apakah Portugal termasuk demokrasi baru atau tidak. Spanyol ini yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Karena Spanyol itu sangat-sangat bergantung pada subsidi publik. Dia termasuk demokrasi baru, bukan kayak Inggris atau Jerman di mana itu demokrasi lama yang mereka mempunyai fundraising basis di partainya. Menurut Bizen ada beberapa efek dari pendanaan partai. Pendanaan partai karena nanti partai itu uangnya dari pemerintah. Pemerintah jadi ada legitimasi untuk mengintervensi urusan internal dan eksternal partai. Karena kan lu dibayarin gua. Gitu kan kira-kira mainnya. Otonomi partai bisa menurun. Saya enggak tahu itu hal yang baik atau buruk sebenarnya di Indonesia. Bisa baik, bisa buruk juga kali ya. Tapi yang jelek adalah hal tersebut membuat partai sangat bergantung pada dana pemerintah. Dan mereka juga tidak akan berupaya untuk menggalang dana sendiri secara pribadi. Bisa juga itu akan menguatkan pattern client relationship antara pemerintah dan partai. Jadi kita melihat blurring lines di antara pemerintah dan partai. Terutama untuk partai yang menang. Karena berarti mereka sudah dapat dananya paling besar. Bagi-bagi bancaannya juga lebih vague lah kira-kira begitu. Menurut Bizen. Jadi sebenarnya yang menarik adalah lebih banyak negatifnya mungkin daripada positifnya. Kalau menurut Bizen ya, tentu ada banyak argumen lainnya mengenai pendanaan partai. Termasuk juga bagaimana skema pendanaannya? Betul, betul. Apakah pendanaannya itu progresif? Jadi kalau misalnya suaranya banyak itu makin banyak uang yang kesana? Ataukah pendanaannya itu sama semua untuk tiap partai? Betul, betul.